Intro Halo semua, teman-teman, apa-apa yang amat dihormati? Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan tindakan Sanusi Ataupun Menteri Besar Kedah baru-baru ini Yang sah menyatakan permohonan maaf kepada Anwar Ibrahim Sebelum ini kita dengar ucapan-ucapan mamat Sanusi Yang kita dapat lihat ada beberapa perkataan daripada mulut MB Kedah itu Yang tidak sopan Akhirnya, MB Kedah sudah memohon maaf kepada PMX Dan juga membuat pengakuan bahwa dia ikhlas Perkongsi daripada Syabudin Husin pada 5 Mei lepas Menyatakan, saya ikhlas bukan berlakon bilang inta maaf pada Anwar Kata Sanusi Dan saya juga membuat persoalan Adakah selepas ini MB Kedah Mamat Sanusi akan berbaik-baik dengan Anwar Ibrahim Dalam segala aspek Dan tidak lagi akan mengeluarkan kenyataan Kenyataan yang tidak baik Terhadap PMX dan Kerajaan Perpaduan Setelah saya membuat ulasan berkaitan dengan itu Adakah Sanusi akan menyokong Kerajaan selepas ini Adakah Sanusi mungkin akan masuk Pakatan Harapan pada masa akan datang Wah, sebab kita tahu di dalam politik semuanya boleh berlaku Dan saya mendapat satu komen Di dalam channel Youtube saya Yang menyatakan di sini Selepas buat fitnah Minta maaf Mana kau belajar Fitnah adalah dosa besar Buat fitnah Harus dihukum penjara Dan disebab Lepas itu Nak minta maaf Silakan Nah, saudara-saudara Saya tidak fasi Ataupun saya tidak pakar Di dalam undang-undang berkaitan dengan ini Tapi dinyatakan di sini Buat fitnah harus dihukum penjara Dan disebab Nah, saudara-saudara Kalau perkara ini benar Kalau saja perkara ini benar Adakah Dari besar kedang Berisiko Untuk dikenakan Hukuman penjara Dan sebab Nah, mungkin ini hanyalah komen Daripada penyokong Anwar Ataupun mungkin Bukan penyokong Anwar Tetapi haters Sanusi Nah, kita harap semuanya akan baik-baik saja Tetapi yang kita tahu Mohd Sanusi Sah Sudah menyatakan permohonan maafnya Kepada PMX Dan Beliau bukan berlakon Bila minta maaf pada Anwar Mb Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Memaklumkan Beliau ikhlas ketika memohon maaf Di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, saudara-saudara Apa komen Anda? Ini pasti satu tindakan Sanusi Yang mengejutkan kepemimpinan pembakar Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Untuk Anda membuat Selamat yang berhati Terima kasih Karena masih bersama Di dalam channel ini Kita dikejutkan Dengan satu kenyataan Daripada Fahmi Fazil Yang pasti menggemparkan Perikatan Nasional Dikongsikan melalui artikel Daripada Malaysia kini Ayat Jika PH ditakdir menang Bayangkan Semangat PN Runtuk Ini Sudah pasti berkaitan dengan Pilihan rai kecil Kuala Kubu Baharu Ayat Ayat Jika ditakdirkan PH menang Seolah-olah Membayangkan Moral dan semangat PN Telah runtuh Kata Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil Fahmi yang juga Menteri Komunikasi Berkata Ayat berkenaan juga Seolah-olah Membayangkan Bahawa PN Sedia Mengaku Kala Pada PRK Dun Kuala Kubu Baharu Ada perkara Yang agak menarik Saya membaca Laporan Media Daripada Setiausaha Agung Pas Datuk Seri Takiyudin Hasan Dan Kenyataan Beliau Jika ditakdirkan Pakatan Harapan Menang Jadi Ayat itu Telah Membayangkan Bahawa Moral Semangat Di pihak PN Telah runtuh Dan Seolah-olah Mereka Telah hampir Sedia Mengaku Kala Katanya Menerusi Aplikasi TikTok Saudara-saudara Yang amat Dihormati Tuan-tuan Dapak-puan Berkaitan Dengan Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu Anda Boleh Komen Di bawah PH Menang Ataupun Menang Besar Ataupun Perikatan Nasional Yang akan Menang Ataupun Dua Lagi Calon Yang akan Menang Pada Pilihan Raya Kecil KKB 11 Mei Ini Nah Di dalam Artikel Ini Berkongsi Media Melaporkan Takiyudin Mendakwa Bahawa Kerajaan Menyalahgunakan Aset Untuk Berkempen Pada Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu Dan PN Akan Memfailkan Petition Di Mahkamah Pilihan Raya Sekiranya PH Menang Pada PRK Berkenaan PRK itu Menyaksikan Pertandingan Pertandingan Empat Penjur Melibatkan Calon PH Ataupun Calon Kerajaan Berpaduan Pang Soktau Dan Calon Daripada Perikatan Nasional Kairul Azhari South Hafizah Zainuddin Daripada Parti Rakyat Malaysia Dan Nyao Kexing Parti Bebas Ia diadakan Susulan Kematian Penyandangnya Liki Hyong 58 Akibat Cancer Pada 21 Mac Lepas Nah Saudara-saudara Yang amat Dihormati Berkaitan Dengan Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu Yang Diadakan Pada 11 Mei Menurut Anda Siapa Yang Akan Menang Kalau Calon Daripada Kerajaan Perpaduan Ataupun Pakatan Harapan DAP Akan Menang Sudah Pasti Kejutan Buruk Politik Anwar Ibrahim Nah Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fails A Lifestyle Teman-teman Yang Amat Dihormati Hari Ini Kita Akan Bercakap Tentang Status Muhyiddin Yassin Seperti Yang Kita Tahu Muhyiddin Yassin Ataupun Pengerusi Perikatan Nasional Merangkap Presiden Ahli Parlimen Pago Kepimpinan Politik Daripada Pembangkang Itu Yang Juga Bekas Perdana Menteri Umum Mengetahui Memang Terlibat Dengan Kes Yang Sedang Disiasat Pada Masa Ini Berkaitan Dengan Rasuah Nah Pada Akhirnya Saudara-saudara Kalau Benar Memang Muhyiddin Bersalah Adakah Semua Jawatan Yang Saya Sebut Sebentar Tadi Yang Disandang Oleh Muhyiddin Pada Ketika Ini Boleh Dilucutkan Ataupun Sehingga Gelaran Tahan Seri Muhyiddin Yassin Boleh Ditarik Balik Sekiranya Beliau Didapati Bersalah Nah Itu Menjadi Persoalannya Saya Melihat Dalam Satu Artikel Daripada Malaysia Kini Pertuduhan Pada Muhyiddin Jelas Kata Makam Rayuan Mahkamah Rayuan Hari ini Bertarik 6 Mei Memutuskan Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Tidak Terpedaya Dalam Empat Kes Salah Gunakuasa Program Jana Wibawa Dalam Alasan Penghakiman Bertulis Yang Dikeluarkan Pada Jumaat Lalu Panel Tiga Hakim Berpendapat Hal itu Kerana Butiran Penuh Empat Pertuduhan Yang Dihadapi Muhyiddin Memadai Untuk Dia Tahu Apa Yang Dihadapinya Panel Itu Dipengerusikan Hakim Hadharia Syed Ali Pada 28 Februari Lalu Mahkamah Rayuan Membatalkan Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Melepas Dan Membebaskan Bekas Perdana Menteri Itu Mahkamah Rayuan Juga Mengembalikan Empat Pertuduhan Salah Guna Kuasa Keatas Ahli Parlimen Pagoh Berkenaan Dalam Penghakiman Bertulis Hadharia Berkata Pada Pendapat Mereka Butiran Dalam Setiap Empat Pertuduhan Keatas Muhyiddin Memadai Untuk Memberi Notis Kepada Responden Mengenai Perkara Didakwa Responden Tidak Terkeliru Dalam Apa Cara Sekalipun Hanya Kerana Kekurangan Butiran Oleh itu Tiada Keperluan Bagi Pihak Pendakwaan Untuk Menetapkan Cara Atau Memberikan Butiran Lanjut Tentang Bagaimana Kesalahan Yang Didakwa Dilakukan Ahli 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 Parlimen Pagoh Juga Masih Menghadapi Tiga Pertuduhan Berkaitan Pengubahan Wang Haram Yang Belum Selesai Di Mahkamah Session Kuala Lumpur Pada Mac Tahun Lepas Di Mahkamah Session Muhyiddin Mengaku Tidak Bersalah Dan Minta Dibicarakan Atas Empat Pertuduhan Salah Gunaku Kuasa Dan Tiga Pertuduhan Pengubahan Wang Haram Yang Dikaitkan Yang Membabitkan RM232.5 Juta Yang Dikaitkan Dengan Janawi Bawa Nah Saudara-saudara Yang amat Dihormati Tuan-tuan Bapak Lain Lagi Berkaitan Dengan Menantu Muhyiddin Yassin Yang Sedang Menjadi Buruan SPRM Buruan Polis Interpol Nah Saudara-saudara Kalau Benar Semua Ini Membuktikan Bahawa Muhyiddin Dan Ditambahkan Lagi Dengan Kes Menantunya Adakah Muhyiddin Bakal Kehilangan Semua Jawatannya Nah Itu Semuanya Menjadi Persoalan Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya